Untuk bulan suci Ramadan pada tahun ini sangat berpotensi terjadinya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin kapan kita harus mengalami atau memasuki bulan suci Ramadan Apakah kita akan melaksanakannya esok atau kita akan melaksanakannya lusa Apabila kita menggunakan metode hisab maka para ahli ilmu falak mengatakan bahwa nanti sore posisi hilal atau bulan sabit sudah berada di atas ufuk walaupun hanya 0, sekian derajat Sementara mereka yang menggunakan metode hisab Beberapa ahli telah mengatakan bahwa sangat mustahil Hilal dapat terlihat pada sore ini Untuk wilayah Indonesia tentunya Karena posisi hilal masih berada jauh di bawah 2 derajat Sehingga ini sangat besar kemungkinan menjadi potensi terjadinya perbedaan pendapat kembali di kalangan kaum muslimin Sebagaimana terjadinya pada beberapa tahun silam Lantas bagaimanakah menurut pendapat yang rojih dalam masalah ini Apakah kita mengikuti metode hisab Ataukah kita mengikuti metode ru'yah Maka kita katakan Penggunaan metode ru'yah Itu telah diterapkan Di zaman Rasulullah SAW Dan itu sudah menjadi konsensus para sahabat Generasi terbaik ini Ya para sahabat di zaman Rasulullah Di zaman para hulafah Rasidin Semuanya menggunakan Metode ru'yah Demikian juga di kalangan tabi'in Demikian pula di kalangan tabi'ut tabi'in Tiga generasi pertama terbaik Dalam Islam Semuanya menggunakan metode ru'yah Padahal kita ketahui bahwasannya Metode hisab Ilmu falak Juga telah dikenal Di zaman Rasulullah SAW Telah dikuasai oleh para sahabat Rasulullah SAW Dari sejak zaman Rasulullah Para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in Tetapi karena Allah SWT berfirman Farang siapa di antara kalian yang menyaksikan Terbitnya bulan sabit Maka hendaklah dia sawm Demikian juga Nabi SAW Beliau telah bersabda Saumlah kamu karena melihatnya Dan berbukalah kamu karena melihatnya Artinya Tentukan awal bulan syi Ramadan Karena kita melihat hilal Dan tentukan awal bulan syawal Karena kita melihat hilal Melihat bulan sabit Fa'in ghumma alaikum Jikalau kemudian Kalian tidak dapat melihatnya Apakah karena memang posisinya yang Masih terlalu bawah Atau karena dia masih terhalangi oleh awan dan cuaca yang mendung Maka sangat sederhana Kata Nabi SAW Fa'abmilul iddah salazin Maka sempurnakanlah Bulan syaban menjadi 30 hari Jadi sangat sederhana Metode yang disampaikan oleh Nabi SAW Hari ini Tanggal 29 Syaban Kalau seandainya sebentar sore Hilal tidak terlihat Sidang isbat Yang dilakukan oleh Kementerian Agama Dan ormas-ormas Islam Yang ada di Indonesia Semuanya dilibatkan Dan pemerintah kita memiliki Atau telah menempatkan puluhan titik Di seluruh provinsi di negeri kita tercinta Jikalau Dari tim-tim tersebut Tidak ada yang menyaksikan Hilal Baik dengan menggunakan mata telanjang Atau dengan menggunakan teleskop Jika mereka tidak ada yang dapat melihat Hilal Maka berarti Saum Tidak kita mulai besok Kita akan memulainya hari Ahad Tetapi andaikan Ada Dari mereka Yang menyatakan Telah menyaksikan Hilal Dan kemudian pemerintah Menetapkan hal itu Maka berarti Mulai nanti malam kita harus sahur Dan kemudian esok Kita wajib melaksanakan Saum Karena yang dijadikan acuan Adalah putusan pemerintah Para ulama Rahimahullah Ta'ala menyebutkan Bahwa ini merupakan Domain pemerintah Bukan kelompok tertentu Dari masyarakat Oleh sebab itu Nabi SAW Beliau bersabda As-Sawmu Yauma yasumun nas Wal fitru Yauma yuftirun nas Wa duha Yauma yudahun nas Waktu Saum Itu waktu Dimana manusia Saum Artinya mayoritas Masyarakat Saum Jangan nyelenih Terkadang sebagian orang Dia melakukannya Karena ijtihad pribadi Atau kelompok kecil Ada yang menentukan Ada yang menentukan Waktu masuknya bulan Atas dasar pasang surutnya Air laut misalnya Jelas menyelisihi nas Atau kemudian Karena pendapat-pendapat Yang jelas-jelas Menyelisihi ijma' Para ulama Rahimahumullah Menyebutkan Andaikan ijma' Itu terjadi Pada satu generasi Saja Maka ijma' Tersebut Berlaku Dan harus Diikuti Oleh generasi Yang ada di belakangnya Kalau ijma' Terjadi Pada satu generasi Lalu bagaimana Jikalau ijma' Itu terjadi Pada tiga Generasi Pertama Islam Sahabat Tabi'in Dan tabi'u tabi'in Dan Nabi SAW Beliau telah bersabda Assawmu yawma yasumun nas Wal fitru yawma yuftirun nas Wadduha yawma yudahun nas Dan Nabi SAW Juga telah bersabda Sumu li ru'yatihi Wa aftiru li ru'yatihi Saumlah kamu Karena melihatnya Dan berbukalah Kamu Karena melihatnya Menyelisihi ijma' Bukan perkara yang mudah Menyelisihi ijma' Ada ancamannya Imam Syafi'i Rahimahullah Sebagai orang yang pertama kali Mengatakan bahwa Dalil dalam agama ini Ada tiga Yang pokok Induk Yang menjadi Rujukan utama Dalam agama ini Ada tiga Yang utama Quran Sunnah Dan ijma' Tentunya Ada dalil-dalil yang lain Yaitu kiyas Yang sahih Dan seterusnya Tetapi yang pokok Tiga rujukan utama Kata Imam Syafi'i Quran Sunnah Dan ijma' Imam Syafi'i Ketika ditanya oleh gurunya Apa dalilnya Apa dalil yang menunjukkan Wajibnya kita Mengikuti ijma' Dan kesepakatan Imam Syafi'i Saat itu tidak langsung menjawab Akhirnya Sang guru yang mengatakan Aku berikan waktu Kepadamu Wahai Syafi'i Tiga hari Untuk membuktikannya Dengan dalil Kalau seandainya Engkau tidak bisa Mendatangkan dalil Maka Bertaubatlah Kepada Allah Akhirnya Imam Syafi'i Bekerja keras Dalam tiga hari Tersebut Mencari dalil Tentang wajibnya Mengikut ijma' Setelah puluhan kali Imam Syafi'i Membuka mushaf Dari mulai surat Al-Fatihah Sampai surat An-Nas Beliau kemudian Terhenti pada firman Allah SWT Tertuju pada firman Allah SWT Barang siapa yang berseberangan Dengan Rasul Setelah jelas Baginya petunjuk beliau Dan dia tidak mau Mengikuti Jalan yang telah Ditempuh oleh orang-orang Yang beriman Jalan yang telah Ditempuh oleh orang-orang Yang beriman Adalah jalan siapa Yang paling Pertama kali masuk Jalannya para sahabat Dan dia Mengikuti Jalan selain Jalan orang yang beriman Dan ijma' Adalah jalan Yang telah Disepakati oleh Orang-orang yang beriman Apa ancamannya Akan kami Palingkan dia Sebagaimana dia Berpaling Wa nuslihi jahannam Ini yang bahaya Dan akan kami Masukkan dia Kedalam neraka jahannam Dan neraka jahannam Itu adalah Seburuk-buruk Tempat kembali Oleh sebab itu Hendaklah kita Berpegang teguh Kepada petunjuk Allah SWT Dan Rasulnya Termasuk diantaranya Adalah dalam Penentuan Awal dan Akhir bulan Yang kembali Menggunakan Metode Rukyah Sebagaimana Telah dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dan tiga generasi Pertama Islam Alayhi wasallam